TINGGAL GELANGANG Medan Persaingan Dan selanjutnya Dia melakukan tindakan Colong Pelayu Artinya Dia berusaha Mencuri-curi Kesempatan Untuk meloloskan diri Dari situasi Perang Atau persaingan Nah, ungkapan TINGGAL GELANGANG Colong Pelayu Itu merupakan Bukti Bahwa di dalam kehidupan manusia Selalu ada saja Orang-orang yang Kita sebut sebagai pengkhianat Artinya Dia misalnya sebagai panglima Dalam posisi berperang Maka Maka Dia kemudian lari Meloloskan diri Dari pihak Yang Dia Bela Kemudian Dia ternyata Berpaling Atau berpihak Kepada yang Kita lawan Nah Tentu saja Orang-orang yang Melarikan dari medan perang Ini adalah orang-orang yang Bisa dikategorikan sebagai pengkhianat Dan orang itu tentu saja Sangat merugikan Masyarakat Apalagi Kalau Yang melakukan itu adalah Seorang pemimpin Jadi seorang pemimpin Yang tidak bertanggung jawab Dia akan lari dari kenyataan Ya Artinya Dia akan Menghilang dari peredaran Karena Dia sebenarnya tidak sanggup Ya Menghadapi berbagai Tekanan Dalam hidup ini Ketika dia Berkuasa Jadi ada pemimpin Yang memang Sengaja Melarikan diri Nah Misalnya pada kasus Arda Raja Jadi Arda Raja ini adalah Menantu Kertanegara Yang Ketika Ayahnya Jayakatwang Itu menyerang Singhasari Dia kemudian Lari Meloroskan diri Dan kemudian Berpihak kepada Kediri Nah Sehingga Akhirnya Singhasari Jatuh Di bawah Pengaruh Jayakatwang Dan Singhasari Mengalami Kehancuran Atau Maha Peralaya Atau Lina Di dalam Kasus itu Maka Arda Raja Meskipun dia Menantu Kertanegara Maka dia Bisa dikolongkan Sebagai pengkhianat Karena dia Telah mengkhianati Mertuanya Dan kemudian Berbalik Mendukung Ayahnya Nah Sehingga Itulah Pemimpin Yang melakukan Tinggal Gelanggang Solong Pelayu Jadi dia Meninggalkan Rakyatnya Secara Diam-diam Dan juga Dia mencuri-curi Kesempatan Untuk Meloloskan Diri Dari Tanggungjawab Yang Dipikulnya Itu Dan di dalam Sejarah Banyak sekali Contoh Pemimpin Yang Tinggal Gelanggang Solong Pelayu Nah Soeharto Ketika akan Turun Dari Tampuk Kekuasaan Dia bertanya Apakah Kalau dia Turun Situasi Indonesia Itu akan Aman Apakah Tidak Sebaliknya Kalau Dia turun Kemudian Indonesia Menjadi Kacau Siapa Yang akan Bertanggungjawab Terhadap Reformasi Itu Karena Pak Harto Pada Rakyatnya Dia tidak Ingin Disebut Sebagai Pemimpin Yang Tinggal Gelanggang Solong Pelayu Karena Bagaimana Bagaimanapun Juga Dia adalah Seorang Pemimpin Yang Bertanggungjawab Nah Ternyata Reformasi Yang Terjadi Tahun 1998 Kalau Dilihat Dari Kacamata Tinggal Gelanggang Solong Pelayu Soeharto Tidak Masuk Kategori Tetapi Yang Menerima Tampuk Tampuk Kekuasaan Inilah Yang Kemudian Tidak Beres Jadi Reformasi Bukannya Memperbaiki Kebobrokan Orde baru Tapi Ternyata Orde Reformasi Jauh Jauh Lebih Bobrok Daripada Sebelumnya Dan Ini Merupakan Suatu Keprihatinan Dalam Diri Bangsa Indonesia Karena Pada dasarnya Reformasi 1998 Pada dasarnya Merupakan Reformasi Yang Tidak Tepat Sasaran Dan Akhirnya Justru Menjatuhkan Bangsa Indonesia Dalam Kondisi Yang Sangat Apa Merugikan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum Jag Todd Menja Kondisi Kondisi Diri Menjah Menjah Tepat other Nata 긴 Semi Menjah Menjah